Saya lihat Jokowi bukan lagi sekedar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dengan mengerahkan semua resources yang ia miliki. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengkritik keras keinginan Presiden Jokowi Dodo Jokowi untuk cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres 2024. Dia menilai Jokowi bukan lagi cawe-cawe, tapi menginterferensi Pilpres. Hal itu disampaikan Amin Rais dalam kanal Youtube Amin Rais Official yang juga diunggah di akun Instagram Partai Umat. Amin awalnya bicara terkait apa yang disebutnya sebagai manuver berbahaya Jokowi. Amin awalnya mengungkit soal putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dia mengungkit hubungan Ketua MK Anwar Usman dengan Jokowi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Nah mengenai Pilpres tahun 2024 nanti, di beberapa kesempatan Jokowi tegas mengatakan bahwa tidak ada yang salah kalau dia cawe-cawe mengatur kemenangan jagoannya supaya jadi Presiden penerusnya. Ini sebuah logika tanpa etika. Sebenarnya istilah cawe-cawe dalam bahasa Jawa berarti mencampuri urusan orang lain yang bukan haknya. Dan sifat campur tangan dalam istilah cawe-cawe itu ringan saja. Saya lihat Jokowi bukan lagi sekedar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dengan mengerahkan semua resources yang ia miliki. Secara ugal-ugalan, seluruh aparat di bawah kendalinya dikerahkan untuk mencapai target politiknya. Nah sudah seraku target Pak Jokowi itu minimal dua. Minimal ini, pertama melindungi keselamatan diri dan keluarganya agar korupsi anak-anak dan menantunya serta kamerat-kamerat dekatnya tidak dibawa ke meja hijau. Jadi dia perlu Presiden yang akan bisa melindungi. Terima kasih telah menonton!